Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan tingkat ketrisian atau bed occupancy rate tempat tidur isolasi DKI Jakarta per Jumat ini menyentuh angka 60%. Wagyu penambahkan, Pemprov DKI akan mengoptimalkan semua sarana dan prasarana terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 di Jakarta. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terutama mengenai ketersediaan tempat tidur bagi pasien terpapar COVID-19. BOR di DKI Jakarta saat ini gimana? Ya terkait BOR yang perlu kami sampaikan, patidur terpasang itu 6.544, terpakai 3.875, itu artinya sudah mencapai 59% ya. Sekalipun ini sebetulnya terpasang masih 6.000 sekian ya, dulu 2001 Juni-Juli kita pernah terpasang sampai 11.500 lebih. Jadi ini masih rendah ya dibandingkan yang dulu ya. ICU-nya juga terpasang 860, terpakai 381, 44%. Kita pernah terpasang, lalu sampai 1.500 ICU-nya ya. Lalu bagaimana perkembangan terkini kasus COVID-19? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Eri Cesaria, yang akan melaporkan langsung dari Wisma Atlet. Selamat pagi Eri, bagaimana dengan perkembangan saat ini? Apakah masih ada penambahan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet? Ya, selamat pagi Elgin dan juga Saudara. Memang kalau misalnya kita melihat dari data, seharusnya di hari Minggu ini baru akan keluar data terbarukan sekitar pukul 7 nanti. Namun kalau kita bisa merangkum apa yang terjadi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta pada hari Sabtu kemarin, ini dari data yang terhimpun atau yang kami dapatkan dari pihak HUMAS RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Pasien yang baru masuk ini ada sekitar 135 pasien. Ini artinya jumlah pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini sebanyak 4.482, dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 173. Sementara itu berbicara mengenai tempat tidur yang tersedia, ini dari sekitar 8.299 kasur yang ada, sudah terisi sebanyak 3.000, ini yang artinya sudah sisa kasur yang tersisa ini adalah 3.817, atau dengan presentasi tempat tidur yang sudah terisi sebanyak 54,01 persen. Angka ini sudah melebihi angka 50 persen, yang artinya sudah ada setidaknya 4 tower yang disiapkan, ataupun yang saat ini ditempati oleh pasien COVID-19, yaitu adalah tower 4, 5, dan juga tower 7. Sementara itu presentasi hunian sebanyak 54,01 persen, dan untuk kasus pasien Omikron saat ini yang masih dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, yakni sebanyak 13 orang dari kasus harian. Sehingga total kasus Omikron yang telah dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini sebanyak 1.345 pasien. Elgin. Ya, Eris, secara umum bagaimana kasus COVID-19 di DKI Jakarta sampai dengan hari ini? Apakah ada penambahan? Ya, Elgin, memang pada hari Jumat kemarin DKI Jakarta ini menduduki peringkat pertama, namun pada hari Sabtu DKI Jakarta menduduki peringkat kedua. Meskipun menduduki peringkat kedua, namun angkanya juga masih sangat mengkhawatirkan, karena angka kasus secara nasional ini bertambah sekitar 55.209, di mana sekitar 12.417-nya disumbang dari DKI Jakarta. Yang artinya DKI Jakarta ini menduduki peringkat kedua tertinggi, di mana sebanyak 12, dari 12.417 orang yang positif COVID-19, 12.126 di antaranya merupakan transmisi lokal, sementara 291 ini merupakan pelaku perjalanan. Dari data yang dihimpun di DKI Jakarta, tingkat kesembuhan di DKI Jakarta saat ini sudah mencapai 91,2 persen, yakni sebanyak 960-624 orang, dengan kasus meninggal dunia sebanyak 13.989 orang. Penambahan kasus tadi, yang sebanyak 12.000 orang tersebut, ini didapat dari tes PCR sebanyak 48.831 orang selama satu pekan. Dan sebenarnya memang angka ini menurut DKI Jakarta merupakan angka yang cukup tinggi, sehingga masih perlu untuk diwaspadai bagi masyarakat sendiri. Sejauh ini pasien yang meninggal dunia di DKI Jakarta masih terbilang tinggi perharinya, di mana pada hari Sabtu kemarin ada sekitar 39 orang yang meninggal dunia, sedangkan tingkat kesembuhan pun juga cukup tinggi, yakni sebanyak 23.890 orang. Elgin. Terima kasih, Eri Cesaria, untuk laporan Anda. Selamat melanjutkan tugas Anda tetap jaga protokol kesehatan.